Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang menciptakan kita semua Yang memiliki kita semuanya Dan menggenggam diri-diri kita setiap saat Tidak ada satupun yang lepas dari kekuasaan Allah Tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah Allah menyaksikan segala-galanya Dialah Allah yang mahatau setiap dosa dan maksiat yang kita perbuat Tidak ada yang tersembunyi Kita merasa aman adalah ciri-ciri kurang iman Kita dihormati orang lain adalah karena Allah masih menutupi Aib, dosa, kekurangan, kejelekan kita Dan kita pasti akan memikul balasan dari apapun yang kita lakukan Tidak ada yang luput setiap maksiat yang kita perbuat akan kembali kepada kita sendiri Tidak ada yang meleset dan tidak ada yang tertukar Kita mendengar musibah kemarin beberapa hari yang lalu Tentang pengeroyokan salah seorang penonton Seusai sepak bola Ini adalah yang ketujuh kalinya semenjak tahun 2012 Terjadinya pengeroyokan yang mengakibatkan tewas Seyogianya hal ini merupakan teguran bagi kita semua Satu, bagi penyelenggaranya Baik PSSI maupun Liga Harus ikut bertanggung jawab Permainan apa yang bisa membuat terbunuhnya seseorang Menjadi meningkatnya permusuhan Ini harus dievaluasi Jangan-jangan kita hanya sibuk membuat tontonan Tapi tidak menjadikan tuntunan Seharusnya sport itu membuat para penonton Penggemarnya menjadi sportif Menjadi orang-orang yang benar-benar memiliki jiwa sportif Dan sayang rupanya baru fokus kepada tontonan Belum kepada mendidik masyarakat untuk berjiwa jujur Sportif mengakui kemenangan dengan cara yang tepat Mengakui kekalahan dengan sikap yang bermartabat Dan ini pun harus dievaluasi Karena acara-acara sering sekali menabrak waktu sholat Sehingga puluhan ribu orang yang menonton Menjadi tidak jelas sholatnya Apalagi kalau kehilangan waktu asar Hanya karena sebuah tontonan Dan kalau Allah takdirkan ada bencana Kasian sekali para penonton yang tidak sholat Padahal dia Islam Nauzubillah Seyogianya dievaluasi Karena negara ini mayoritas Islam Penontonnya mayoritas Islam Sehingga jangan sampai pertandingan membuat orang mengabaikan ibadah Dan jelas kalau sanksi tidak diterapkan dengan tegas ya berulang Di beberapa negara yang lain ada kejadian seperti ini Biasanya sangsinya menjadi sangat tegas Sehingga kapok para pendukung untuk melakukan tindakan yang brutal seperti itu Hukuman-hukuman yang dijatuhkan ringan saja sehingga orang cenderung mengulang Banyak hikmah yang bisa kita pelajari Juga kepada aparat Bahwa memang tidak bisa lengah Walaupun sudah melakukan pencegahan Kelihatannya selalu ada celah untuk berbuat seperti ini Semoga ini pun menjadi bahan untuk ditegakkan seadil-adilnya Setegas-tegasnya Sehingga orang terhalang dari perbuatan keji seperti ini Tidak kalah pentingnya para tokoh nih Termasuk ulama, guru-guru, tokoh masyarakat Bahwa di dalam pertandingan-pertandingan itu Tidak cukup hanya memberikan dukungan kepada supporternya saja atau pilihannya Tetapi harus juga memberikan pernyataan persaudaraan Dengan yang tidak didukungnya Jangan membakar semangat, permusuhan, peperangan Sehingga anak-anak atau remaja yang kurang pendidikan agama Kurang pemahamannya Malah jadi berlebihan di dalam menyukai klubnya Ini sering terjadi Kita lihat foto waktu sweeping itu sampai membawa gear Besi pentungan men-sweeping waktu itu Beberapa tahun yang lalu sampai mencegat bis dari supporter yang lain Di tol, tol di blokir Nah ini berarti kurang penjelasan dan pendidikan Seharusnya bersamaan dengan adanya pertandingan Atau sebelumnya Dijelaskan adab-adab, etika-etika Sehingga para tokoh mengajak orang itu Benar-benar berjiwa sportif Dan tidak kalah pentingnya juga orang tua Karena ternyata yang melakukan tindakan brutal ini Anak-anak, remaja Para orang tua yang mau melepas anaknya Nonton sepak bola Harus juga ikut bertanggung jawab Bahwa ini bukan semata-mata terjadi kebetulan ini Ini adalah sebuah proses adanya pertandingan Yang tidak disertai dengan rasa tanggung jawab Dengan maksimal oleh liga dan lembaga tersebut Disertai dengan kita semua nih Para tokoh dan para orang tua Mudah-mudahan sekarang jangan hanya sibuk Gol-gol-gol saja Kalau golnya malah jadi kerusakan seperti ini Gol apa yang dicari? Semoga kejadian ini tidak terulang Dan jadi pelajaran bagi kita semua Sehingga tidak cukup kita hanya mengomentari Tapi harus ada tindakan-tindakan yang pasti Yang bisa mencegah Selanjutnya Adirin saya ingin bercerita Tentang seorang yang difonis Kena remaja, kena tumor di otaknya Dan diduga tidak akan panjang usianya Lalu suatu saat lampu mati Dan ketika lampu mati gelap gulita Tiba-tiba ada yang menyalahkan lilin Atau cempor lah Lalu kita menjadi senang Aduh untung ada cahaya lilin Tapi saat itu ada seseorang yang menangis terseduh-seduh Mengingat bagaimana nanti dikubur Siapa yang jadi cahaya dikubur kita yang sempit Sendiri Kalau mati lampu masih ada cahaya yang kita buat Dari lilin atau senter Tapi dikubur siapa yang jadi cahaya Dan yang jadi cahaya itu adalah Al-Quran Maka muslimah ini Saya sudah melihat kegelapan Dan menjadi lebih tenang ketika ada cahaya kecil Berusaha keras untuk terus membaca Al-Quran Menghapal Al-Quran Harapannya sederhana Saya ridok kapanpun saya mati Tapi yang penting dikubur saya Saya tidak dalam kegelapan Saya ingin dikubur saya penuh cahaya Dan cahaya itu adalah Al-Quran Masya Allah Mengingat kematian Dan mempersiapkan kehidupan sesudah kematian Adalah ciri orang yang cerdas Dengan kata lain Setinggi apapun ilmu Sepanjang apapun gelar Sehebat apapun jabatan Dan penghargaan Kalau jarang mengingat kematian Dan tidak mempersiapkan diri Untuk kehidupan sesudah mati Itu adalah tanda kebodohan kita Jangan bangga Dengan toga yang kita pakai Tapi kita tidak pernah ingat mati Dan tidak siap Mempersiapkan diri kehidupan sesudah mati Jangan bangga Kita dapat penghargaan IQ di atas 120 Tetapi tidak mengingat kematian Dan tidak mempersiapkan diri Untuk kehidupan sesudah mati Dan jangan kagum Dengan predikat-predikat Tetapi tidak ingat mati Dan tidak ingat persiapan Untuk kehidupan sesudah mati Anak remaja ini Cerdas sekali Dia mengingat siapa nanti teman saya dikubur Akhirnya beliau sangat gigih Membaca Quran Membelajar Kemudian membaca Kemudian menghapal Dan Allah menyaksikan semuanya Alhamdulillah Beliau menjadi hafizah Dengan niat ingin takarub ke Allah Ingin punya teman dikubur Tidak ada urusan duniawi Tapi hadiahnya Allah mengecilkan tumurnya Dan sembuh Hadirin Apa yang aneh Tumur itu ciptaan Allah juga Sedangkan Al-Quran adalah kalam Allah Allah menyukai orang-orang yang Mematuhinya Hadirin sekalian Tapi juga ada yang celetuk begini Itu Abdullah bin Muljam Hafiz Quran Juga dia mengajar Quran Dia diutus oleh Khalifah dulu Umar bin Khattab Ke Amr bin As ke Mesir Untuk mengajarkan Quran Tapi kenapa pulang dari sana Malah membunuh Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib Atau yang dua Sahabat terakhir Yaitu Abu Hurairah Dengan maaf satu lagi Ini dua sahabat yang tersisa Pada Rasulullah pernah mengatakan Akan ada seorang sahabat Yang gigi gerahamnya Lebih besar daripada gunung Uhud Abu Hurairah cemas Nah ketika ada Musalimah Al-Kadzab Nabi palsu Diutuslah Seorang sahabat ini Yang hafiz Quran Penghafal dan pengajar Quran Untuk mendakwahi Nabi palsu Alih-alih terdakwahi Ternyata dia Malah jadi berpihak Kepada Nabi palsu ini Ini juga salah satu orang Yang hafal Quran Kenapa jadi berbuat Keji begini Kalau kita lihat Hadis Sohye tentang Yang pertama dihisap Memang pembaca Al-Quran Adalah kelompok kedua Yang dihisap Kenapa dia akhirnya disebut Kazabta Dusta kamu Dan diseret menjadi Ahli neraka Padahal akrab dengan Al-Quran Benar bacaannya Indah suaranya Hafiz Hafizoh Ternyata Allah Dapati sesuatu di hatinya Dia tidak menuhankan Allah Tapi menuhankan Kedudukan di sisi makhluk Dia lebih suka Disebut Kori Koriah Hafiz Hafizoh Oleh manusia Dibanding suka Bacaannya Diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rupanya Para penghapal Al-Quran Pembaca Al-Quran Banyak yang Tidak bisa Sesuai Antara yang Dia baca Dengan kelakuannya Adalah karena Niatnya Dari awal Yang salah Jadi Benar-benar Kalau kita ingin Dapat cahaya dikubur Menjadi syafaat Di akhirat Nanti Kita membawakan Mahkota Kepada orang tua Benar-benar Keikhlasan ini Menjadi syarat utama Kalau kita Membaca Al-Quran Hati-hati Keinginan kita Diketahui orang Keinginan kita Dipuji orang Keinginan kita Dikagumi orang Keinginan kita Mendapatkan Balasan dari orang Atas Bacaan Al-Quran Yang kita Baca Itu Mengkhawatirkan Tidak Diterima Sehingga Tidak menjadi Cahaya Tidak menjadi Syafaat Tidak menjadi Keredoan Allah Nah yang Kedua Dalilnya Jelas Tidak masuk Sorga Orang yang Di hatinya Ada Kesombongan Walau sebesar Zaroh Rupanya Al-Quran Yang membuat Seseorang Jadi sombong Jadi ujub Ujub itu Merasa Beda Dibanding Dengan yang Lain Kemudian Kalau sombong Itu Menjadi Mendustakan Kebenaran Dan Meremehkan Orang lain Karena dia Lebih pernah Membaca Quran Dan tahu Quran Atau Hapal Quran Ini dia Ternyata Kenapa Ada orang Yang Tidak bisa Berakhlak Walaupun Dia akrab Dengan Quran Karena Allah Tahu Hatinya Penuh Ujub Merasa Sepeda Dari Dan Sombong Meremehkan Menghina Merendahkan Kepada Yang Belum Bisa Baca Quran Harusnya Bagaimana Kalau Kita Sudah Bisa Baca Quran Lihat Orang Yang Belum Bisa Baca Kita Harus Tahu Bahwa Kita Bisa Baca Itu Adalah Hidayah Taufik Allah Subhanahu Wa ta'ala Sehingga Merasa Hutang Bukannya Meremehkan Apa Yang Bisa Saya Lakukan Untuk Membantu Saudara Saya Yang Belum Bisa Baca Bukannya Kamu Tua Tua Gak Bisa Baca Kemana Aja Minat Jadi Ahli Neraka Pengen Disiksa Dikubur Dia Juga Belum Tentu Diterima Hadirin Orang Yang Mengenal Al-Quran Dengan Baik Itu Biasanya Dua Cirinya Satu Sangat Mengagungkan Allah Subhanahu Wa ta'ala Karena Dalam Al-Quran Begitu Banyak Ayat Ayat Tentang Memperkenalkan Allah Sifat Allah Asma Allah Sehingga Orang Yang Mengenal Quran Ciri Khasnya Adalah Kekaguman Kepada Allah Merasakan Kehinaan Kerendahan Dirinya Dan Kagum Kepada Allah Mengagungkan Allah Dengan Sebesar-besarnya Pengagungan Sehingga Solat Itu Merasa Ditatap Allah Semua Amal Merasa Disaksikan Allah Yakin Allah Yang Maha Kuasa Allah Yang Maha Menentukan Jadi Kita Merasa Betul-betul Jadi Hamba Allah Inilah Para Pembaca Quran Jadi Waro Hati-hati Kalau Orang Baca Quran Tapi Dia Tidak Waro Tidak Mengagungkan Allah Dan Ciri Orang Yang Mengagungkan Allah Subhanahu Wa ta'ala Yaitu Perintah Allah Itu Dia Benar-benar Sigap Dengan Penuh Semangat Bukankah Begitu Kalau Kita Dipatuhi Coba Atasan Yang Dihormati Sekali Atasan Merintah Seperti Apa Bawahan Atau Orang Tua Yang Dihormati Sekali Orang Tua Merintah Anak Yang Baik Itu Patuh Dan Apa Yang Dilarang Tidak Mau Dilakukan Jadi Ciri Para Pembaca Quran Yang Baik Sangat Mengagungkan Allah Subhanahu Wa ta'ala Perintahnya Sangat Dipatuhi Dengan Sukacita Dan Larangannya Dijauhi Dengan Sangat Sungguh Sungguh Dan Ciri Lainnya Yang kedua Dari Pembaca Penghapal Quran Pembaca Quran Adalah Sangat Rohmat Kepada Seisi Alam Ini Jadi Hatinya Menjadi Sangat Lembut Dan Rohmatan Lil'alamin Itulah Rasulullah Rasulullah Kepada Allah Sangat Mengagung Mengagungkan Dan Kepada Ciptaan Allah Rohmat Jadi Kalau Kita Sering Baca Quran Tapi Kepada Allah Tidak Mengagungkan Jadilah Penyakit Ujub Takabur Dan Jadilah Zolim Kepada Orang Lain Dengan Ilmunya Ini Rupanya Yang Membuat Seseorang Kenapa Dia Dekat Dengan Quran Tapi Akhlaknya Jauh Dari Al-Quran Karena Niatnya Dari Awal Sudah Salah Dan Sesudah Mendapatkan Quran Malah Jadi Ujub Takabur Na'uzubillahi Minzali Mari Kita Luruskan Niat Kepada Yang Belum Bisa Baca Quran Ingat Kuburan Ya Ingat Kuburan Apalagi Ini Kan Sudah Saya Tidak Mengatakan Sudah Dekat Ya Tapi Dari Usia Kita Tidak Jauh Sudah Berapa Banyak Jamaah Kita Yang Wafat Dan Boleh Jadi Sesudah Itu Giliran Kita Ingat Ingat Suasana Kuburan Siapa Yang Nemenin Kita Di Kubur Nanti Di Alam Barzah Nanti Selain Amal Jariah Ingat Baik-baik Al-Quran Yang Jadi Cahaya Juga Nanti Mana Yang Dapat Safaat Al-Quran Kita Baca WA Luar Biasa Setianya Dari Bangun Tidur Sampai Menjelang Tidur Luar Biasa Tapi Kalam Allah Berapa Banyak Saudaraku Sekalian Sudah Saya Berterima Kasih Kepada Pengelola Odoj The One Day One Juz Sekarang Baca Kemarin Sudah 120 Ribu Orang Yang Istiqomah Setiap Hari Satu Hari Satu Juz Ada Namanya Ngetrain Baca Baca Al-Quran Sambil Di Kereta Api Ada Yang Di Trans Jakarta Masya Allah Sekarang Orang-orang Yang Beruntung Selalu Senang Membaca Al-Quran Satu Hari Satu Justu Minimal Hadirin Wah Saya Nggak Ada Waktu Benar Gitu Nggak Ada Waktu Kenapa Untuk Nonton TV Banyak Waktu Untuk Ngobrol Banyak Waktu Padahal Baca Quran Satu Juz Itu Hanya Satu Jam Paling Lama Itu Kalau Sudah Dengan Tartil Enak Yang Cepat Bisa Setengah Jam Berarti Satu Menit Eh Satu Halaman Itu Cuma Tiga Menit Kita Ngobrol Di Sana Satu Halaman Ketawa Ketiwi Satu Lembar Kita Buka Buka Ini Bisa Dua Tiga Halaman Itu Padahal Ini Yang Jadi Cahaya Kenapa Tulisan Orang Kenapa Kalam Allah Tidak Punya Waktu Untuk Dibaca Tau Kenapa Karena Kita Tidak Menganggap Penting Kita Hanya Melakukan Yang Kita Anggap Penting Quran Tidak Dibaca Karena Tidak Penting Karena Kalau Penting Pasti Dibaca Oleh Karena Itulah Silahkan Ingat-ingat Kuburannya Ya Silahkan Matikan Lampu Dalam Kegelapan Seperti Apa Rasanya Dalam Gelap Ada Baiknya Di samping Masjid ini Digali Liang Lahat Giliran Mulai Dari Ketua DKM Pengurus DKM Supaya Tau Bagaimana Suasana Liang Lahat Mudah-mudahan Ini Membantu Kita Karena Ingat Mati Itu Akan Sangat Mencerdaskan Diri 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 Hadirin Sekalian Kalau Nanti Buka WA Ingat Ya Ada Al-Quran Yang Belum Kita Baca Satu Huruf Bisa Sepuluh Kebaikan Bismillahirrahmanirrahim Seratus Sembilan Kebaikan Apakah Tidak Ngiler Kita Dan Orang-orang Yang Senang Baca Quran Insyaallah Mulutnya Tidak Akan Banyak Ngomong Karena Tidak Mungkin Baca Quran Sambil Ngobrol Orang Yang Sibuk Baca Quran Insyaallah Doanya Lebih Mustajab Kalau Dia Ikhlas Ya Karena Iyakana Buduk Wa Iyakana Sita'in Dia Akan Ibadah Dulu Sebelum Dia Meminta Orang Yang Banyak Baca Quran Nanti Hatinya Dibuat Pekah Oleh Allah Kalau Mau Ngobrol Sayang Masa Sudah Ngumpulin Kebaikan Ditumpahkan Sia-sia Orang Yang Senang Baca Quran Aneh Tapi Nyata Akan Sayang Terhadap Waktu Yang Dijalaninya Mau Ini Sayang Lebih Baik Dua Halaman Lebih Baik Dua Lembar Mau Ini Sayang Waktunya Jadi Luar Biasa Penggunaan Waktu Itu Jadi Lebih Efektif Dan Jangan Heran Orang Yang Banyak Baca Quran Fadzikuruni Adzikurkum Maka Ingatlah Padaku Aku Ingat Padamu Allah Akan Mengingat Kita Secara Spesial Hati Kita Dibuat Tenang Pikiran Kita Dibuat Jernih Urusan Kita Akan Lebih Diurus Dan Ditata Oleh Allah Dan Pertolongan Allah Jauh Lebih Dekat Kepada Orang Orang Yang Senantiasa Berzikir Kepada Allah Dan Sebaik Baik Zikrullah Adalah Al-Quran Mudah-mudahan Seusai Mendengar Ini Kita Mulai Mengukur Diri Kita Dan Mempersiapkan Membayangkan Suasana Kubur Kita Al-Quran Adalah Cahayanya Semoga Allah Menolong Kita Untuk Mencintai Al-Quran Bisa Memahami Al-Quran Bisa Mengamalkan Al-Quran Dengan Ikhlas Bisa Menghapalkan Al-Quran Dan Menyampaikan Al-Quran Kepada Yang Lain Dan Semoga Inilah Yang Menjadi Cahaya Menjadi Syafaat Menjadi Jalan Kita Memberikan Mahkota Cahaya Bagi Ibu Bapak Kita Dan Yang Membuat Kita Bisa Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Serganya Kelak Dalam Derajat Yang Paling Tinggi Amin Ya Rabbil Alamin Subhanakallahumma Bi Hamdik Ashadu Ala Ilaha Anta Astagfiru Kau Atubu Ilaik Assalamualaikum Warahmatullahu Wabarakatuh